After we learn about simple present, setelah kita mempelajari simple present, ini kita akan masuk ke penjelasan tentang present continuous. Karena fokus pada present tense adalah dua tense ini teman-teman ya, yang akan sangat penting kita gunakan untuk kalimat sehari-hari. And this is the explanation about present continuous ya, nanti akan sangat nyambung sekali dengan simple present, oke. Nah, sekarang fungsinya dulu present continuous, teman-teman perhatikan ketika ada tense continuous, itu pasti artinya nanti sedang dan selalu menggunakan verb ing. Nah, sebelum kita menuju ke pattern-nya, kamu lihat fungsinya dulu, fungsinya adalah ongoing activities, jadi semua kegiatan yang sedang terjadi saat kita berbicara, itu nanti memakai present continuous. Untuk time signal-nya kita bisa menggunakan now, at present, right now, at the moment, itu bisa dipakai ya. Untuk rumusnya sendiri, kita tambahkan sekarang ya, kita menggunakan ismr yang diikuti oleh verb ing, ini jelas ya, disini. Kemudian untuk negatifnya, tinggal ismr-nya dikasih not, jadi tambah verb ing. Dan untuk kalimatannya, it's super easy, ismr-nya taruh depan aja, oke ya, kemudian diikuti subject verb ing. Sebagai contoh, pertama saya punya I am reading a book in the library, jadi ada I am reading a book in the library, disini ada M diikuti verb ing, reading, oke. Dan ini jelas artinya nanti sedang tanpa kamu kasih ya apa-apa ya, saya sedang membaca buku di perpustakaan. Untuk negatifnya, tinggal kasih not aja, ismr-nya seperti di rumus tadi ya, I am not reading a book in the library, and then untuk kalimatannya, tinggal am I reading a book in the library, M-nya taruh depan. Untuk jawaban, ya tergantung, hati-hati guys, karena nanti disini subjectnya you, bukan menggunakan M lagi ya, tetap menggunakan are, jadi yes you are, atau kalau no, menjadi no you are not. It is very simple kan, about present continuous, I am sure you can make your own sentence by now.